Hai co-friends, disini ada soal yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Pada soal ini dikatakan dalam susunan peralatan di samping seperti yang dapat kita lihat di gambar, ether menguap. Dan anggap sistem tetap panas suhu 0 derajat celcius, kita diminta untuk menghitung masa es yang dibentuk di sekitar tabung ketika 11 gram ether telah menguap. Abaikan kalor yang diambil dari lingkungan sekitar. Dengan kalor uap airnya nanti 2270 Joule per gram, kalor lebur esnya 332 Joule per kilogram, disini perlu kita ralat maksudnya adalah Joule per gram. Dan kalor uap air ethernya adalah 840 Joule per gram. Maka nanti dari soal ini dapat kita ketahui bahwa nanti suhu sistemnya yang nite sama dengan 0 derajat celcius, dan masa ethernya kita misalkan ME sama dengan 11 gram, dan nanti disini kalor uap airnya kita misalkan UA sama dengan 2270 Joule per gram, dan kalor lebur esnya kita misalkan LS sama dengan 332 Joule per gram, dan kalor uap ethernya kita misalkan UE sama dengan 840 Joule per gram. Maka nanti yang ditanya itu adalah berapa masa es yang dibentuk, berarti nanti MSnya itu sama dengan berapa. Jadi nanti disini ether menguap dengan menggunakan kalor yang diperolehnya dari air. Dan kalor yang diperlukan ether untuk menguap itu akan ditransfer ataupun diubah menjadi kalor yang diperlukan ataupun digunakan untuk membentuk es. Sehingga nanti key ether itu sama dengan key es. Maka nanti disini ME dikali UE sama dengan MS dikali dengan LS. ME merupakan masa ether, UE merupakan kalor uap ether, MS merupakan masa es, LS merupakan kalor lebur es. Sehingga nanti disini 11 dikali 840 sama dengan MS dikali 332. Maka nanti disini MSnya sama dengan 9.240 per 332, hasilnya adalah 27,8 gram. Jadi nanti disini masa es yang dibentuk di sekitar tabung adalah 27,8 gram. Demikianlah pembahasan soal ini, sampai bertemu di soal selanjutnya.